Halo semuanya apa kabar, saya Mr. Andre kali ini kita akan melanjutkan cerita Tang Wulin anak Tang San yang berhasil mengoperasikan Mesya dan petualangan Tang Wulin yang berhasil masuk di arena battle Sekte Tang. Menjadi salah satu prajurit Sekte Tang yang kuat. Mereka diajari dasar, dasar yang paling mendasar ketika mereka pertama kali mulai belajar tentang mengoperasikan Mesya. Betapapun sepele kedengarannya, itu adalah proses yang sangat penting. Bahkan untuk seseorang dengan kemampuan fisik Tang Wulin, dia masih perlu dua pelajaran sebelum dia bisa merasakan keseimbangan Mesya. Seperti yang dijelaskan Guru Duan, pertama, tama seseorang harus merasa bahwa seseorang telah tumbuh lebih tinggi 10 meter. Hanya pada saat itulah seseorang akan dapat menemukan rasa keseimbangan seseorang. Tang Wulin adalah satu, satunya siswa yang tidak jatuh ketika dia berada di kelas praktis untuk pertama kalinya. Tindakan mengoperasikan Mesya benar, benar merupakan tindakan kerja fisik. Bahkan kontraksi pada otot seseorang mampu mempengaruhi gerakan Mesya ketika seseorang mencoba mengendalikan Mesya. Untuk alasan itu, setiap dan semua menit gerakan dari tubuh harus dikontrol dengan sangat presisi untuk memastikan Mesya mengikuti keinginan pengguna. Sebagai contoh, pelat baja di permukaan Mesya akan dengan cepat berkontraksi ketika otot, otot di lengan seseorang menegang. Jika ada senjata yang dipasang, maka gerakan seperti itu bahkan mampu menembakkan sinar jiwa melalui penyesuaian kecil dalam program. Pengoperasian Mesya benar, benar merupakan penguasaan Master Mesya dalam memanipulasi setiap bagian tubuhnya. Seseorang hanya dapat meningkatkan operasi Mesya mereka melalui pelatihan selangkah demi selangkah. Baiklah, kelas praktis kita untuk hari ini hampir berakhir. Akhirnya, siapa yang akan membantu kami menunjukkan gerakan yang relatif lebih rumit? Kamu dapat melakukannya sesuai keinginan kamu sendiri. Suara Guru Duan keluar melalui peralatan komunikasi. Tang Wulin mengontrol Mesya-nya untuk melompati sekali di tempat. Guru Duan, aku ingin mencobanya. Baiklah, kemarilah. Duan Sang mengendalikan mecanya untuk berjalan mundur dan mengosongkan pusat arena persidangan. Dia masih sangat senang dengan monitor kelas Tang Wulin. Setelah mengajar kelas praktis Mesya selama bertahun, tahun, Tang Wulin adalah siswa pertama yang datang untuk berpartisipasi dalam kelas praktis Mesya sebagai pemantau kelas. Secara umum, hampir semua monitor kelas pengadilan luar mampu memasuki pengadilan dalam di masa depan. Karena alasan ini, mayoritas dari mereka lebih suka memfokuskan energi mereka pada menempa baju perang dan kultifasi diri. Di sisi lain, Tang Wulin mengungkapkan hasrat yang sangat tinggi untuk Mesya. Selain itu, dia adalah anak yang berbakat dan secara alami diberkahi dengan kemampuan fisik yang sangat kuat. Ini membuat kecepatan kemajuannya paling memuaskan di antara para siswa yang pernah diajarkan Duan Sang di masa lalu. Tang Wulin hanya berpartisipasi dalam tiga kelas praktis Mesya sejauh ini. Namun, ia pada dasarnya menguasai beberapa keterampilan untuk menyeimbangkan dan mengoperasikan Mesya. Jika dia terus berkembang di jalan ini, dia akan mampu mencapai tingkat Mesya kuning dalam satu tahun akademik paling tidak. Hanya dalam setahun. Ini memang hasil yang sangat mengesankan. Tang Wulin mengangkat kakinya dalam upaya untuk mengendalikan mecanya dalam upaya untuk berjalan dengan mantap ke tengah arena. Duan Sang tidak bisa membantu tetapi diam, diam menganggup dari melihat Mesya Tang Wulin maju ke depan. Baiklah, keseimbanganmu sangat terkontrol. Tang Wulin berdiri dengan mantap di tengah dan menghirup nafas dalam, dalam untuk menenangkan dirinya. Dia harus meredakan kekuatan spiritual roh laut untuk memungkinkan persepsinya untuk menyelimuti seluruh Mesya. Fius sebagai satu. Fius Aswan. Dia terus berkata pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Dia mengangkat tangannya, meregangkan kakinya dan melanjutkan. Dia tidak terburu, buru setiap gerakan fundamental tetapi sebaliknya, dia melakukannya dengan sangat serius dan mantap. Setiap gerakan yang dia lakukan sangat akurat. Gerakan, gerakan ini tidak terlalu sulit. Namun, fakta bahwa Tang Wulin, sebagai seorang pemula telah menunjukkan kemampuannya menyelesaikan gerakan, gerakan fundamental ini dengan ketelitian mengungkapkan kemajuan signifikan yang ia buat dengan beberapa pelajaran praktis yang telah ia ikuti. Setelah Tang Wulin selesai dengan semua gerakan fundamental, gerakan dan kecepatan Mesya berwarna putih Tang Wulin tiba-tiba mengambil belokan ceria. Kaki kirinya mengambil setengah langkah ke kiri sementara tubuhnya berputar tiba-tiba. Kemudian, kaki kanannya mundur selangkah dan Mesya berjalan maju dengan langkah menarik. Hal ini menyebabkan Mesya kehilangan keseimbangan sedikit. Itu bergetar sedikit tetapi segera, itu ditarik kembali ke keamanan melalui kontrol Tang Wulin. Satu demi satu, Mesya mengambil langkah demi langkah saat Tang Wulin mulai berlayar dengan Mesya-nya di tengah arena. Dia jauh lebih cepat daripada ketika dia menunjukkan gerakan fundamental sebelumnya. Meskipun dia tidak bergerak sangat cepat, langkah Mesya-nya mengambil satu demi satu membuat gerakannya tampak sealami air yang mengalir. Tidak ada cacat dalam gerakannya. Ini adalah, mata Duan Sang sedikit menyipit, dan tatapannya penuh keheranan. Gerakan Tang Wulin tidak dianggap rumit, dan tampaknya sangat sederhana. Namun, itu terasa seperti serangkaian gerakan yang dia lakukan dengan mecanya sangat cocok untuk menghindari lawan. Karakteristik yang paling menonjol dari gerakannya adalah bahwa gerakan itu tidak dapat diprediksi dan tidak teratur. Ketika seseorang memiliki gerakan tidak teratur, ia tidak akan dengan mudah ditangkap oleh musuh. Benar, benar mengesankan. Ini dianggap sebagai bentuk gerak kaki non-direksional. Meskipun gerakannya masih sedikit berombak, itu bukan tugas yang mudah bagi pemula untuk melakukan hal seperti itu. Dia hanya seorang jenius, seorang jenius yang mengoperasikan Mesya. Tang Wulin menjadi terbenam dalam mengoperasikan Mesya. Langkah kaki yang ia gunakan sekarang adalah versi sederhana dari Ghost Shadow Perplexing Track. Itu tidak mungkin baginya untuk sepenuhnya memanfaatkan Ghost Shadow Perplexing Track berdasarkan kemampuannya saat ini dalam mengoperasikan Mesya. Di atas semua itu, Mesya itu terlalu besar dan persendiannya lebih rendah dibandingkan dengan persendian manusia. Ini membuatnya tidak mungkin baginya untuk mengeluarkan kekuatan sebenarnya dari Ghost Shadow Perplexing Track. Karena itu, dia masih bisa merasakan semacam keakraban antara dirinya dan Mesya ketika dia menggunakan gerak kaki ini. Mesya,nya sendiri akan selesai suatu saat nanti, dan sepertinya dia masih perlu lebih banyak latihan dalam mengoperasikan Mesya. Secara alami, semakin ia berlatih, ia akan semakin mahir. Mesya adalah salah satu produk terbesar dari teknologi modern, sementara armor perang adalah hasil dari perpaduan antara master jiwa dan teknologi modern. Keduanya berbeda dan masing, masing memiliki jalurnya sendiri. Tang Wulin telah mencintai Mesya sejak dia masih muda. Bagaimana mungkin dia tidak senang dengan pengetahuan bahwa dia akan segera memiliki Mesya miliknya. Akhirnya, pertunjukan berakhir, dan Duan Sang banyak memuji Tang Wulin untuk beberapa waktu. Hari sudah senja ketika dia meninggalkan arena uji coba Mesya. Tang Wulin siap untuk kembali ke asrama untuk mandi sebelum ia melanjutkan mengolah kekuatan jiwanya di tempat kultifasi khusus. Namun, ia bertemu dengan tamu tak terduga di luar asrama siswa yang bekerja. Meskipun Guo Xiaoksu pendek, dia selalu tersenyum hangat. Dia sedang menunggu Tang Wulin di asramanya. Senang bertemu denganmu. Tang Wulin bingung. Dia tidak tahu bagaimana dia harus berbicara kepada orang di depannya. Guo Xiaoksu tersenyum manis. Ikuti aku. Aku punya sesuatu untuk dibicarakan dengan kamu. Dia berjalan keluar setelah itu. Guo Xiaoksu adalah personel tingkat tinggi dari Sekte Tang. Tang Wulin selalu memiliki perasaan menjadi bagian dari Sekte Tang karena itu metode surga misterius Tang Sekte yang membantu mempercepat kemajuan kekuatan jiwanya sehingga ia akhirnya bisa masuk ke Akademi Srek. Tang Wulin menyadari bahwa Cie Cie sedang berkultifasi di bawah bimbingan halmaster Liang Xiaoyu dari Sekte Tang. Mungkinkah Sekte Tang menemukannya dalam upaya untuk mengolahnya juga? Orang di depan matanya memancarkan perasaan yang dalam yang tak terduga. Guo Xiaoksu berhenti berjalan ketika mereka melangkah ke hutan. Senang bertemu denganmu, Wulin. Aku mewakili Tang Sekte untuk berbicara kepada kamu. Senyum di wajahnya menghilang dan dia sekarang memakai wajah serius. Tolong, bicara. Tang Wulin berbicara dengan serius. Guo Xiaoksu menjawab, apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan Battle Soul Hall dari Sekte Tang Batin? Battle Soul Hall, Tang Wulin tidak memiliki pemahaman yang sangat baik tentang ruang batin Sekte Tang. Guo Xiaoksu mengangguk, aula pertempuran jiwa adalah jantung dari aula Tang Sekte. Ini dapat digambarkan sebagai tempat yang menumbuhkan bakat tingkat atas untuk masa depan Sekte Tang. Battle Soul Hall juga melakukan misi yang paling penting, dan tangguh dari Sekte Tang pada saat yang sama. Dengan bergabung dengan Battle Soul Hall, kemungkinan kamu akan menghadapi beberapa musuh yang sangat menyusahkan di masa depan. Demikian pula, kamu juga akan menerima dukungan penuh Tang Sekte dalam memajukan diri kamu dengan bergabung dengan Battle Soul Hall. Petik 2. Kami menemukan melalui pengamatan kami. Kamu memiliki fondasi yang sangat kuat. Selain itu, kamu secara alami berbakat dengan kemampuan luar biasa, dan kamu memiliki cincin jiwa esensi darah yang sangat langka. Kami telah memutuskan untuk menyerap kamu ke Battle Soul Hall melalui rekomendasi Wu Zhang Kong. Sekarang saatnya bagi kamu untuk memberi tahu aku pendapat kamu tentang ini. Petik 2. Sekte Tang bagian dalam memiliki tiga aula. Ini termasuk Battle Soul Hall, Enforcement Hall, dan Worship Hall. Tang Wu Lin telah mengetahui hal ini sebelumnya tetapi masih belum dapat benar, benar memahami pentingnya ketiga aula batin ini. Itu agak sederhana. Aula penegakan bertugas untuk menegakkan aturan Tang Sekte dalam dan memperbaiki kesalahan anggota. Aula ibadah hanya mengizinkan pembangkit tenaga listrik tertentu yang telah berkultivasi ke tingkat tertentu sebelum mereka diizinkan untuk masuk. Hanya Battle Soul Hall yang sedikit lebih sulit untuk dipahami. Superintenden Guo, bisakah kamu menjelaskan tentang Battle Soul Hall secara detail? Tanya Tang Wu Lin. Oke kita lanjutkan ke part berikutnya ya teman-teman yang menceritakan. Aula Battle Soul dari Sekte Tang. Battle Soul Hall, White Fighter. Guo Xiaoxu berbicara dengan serius, aku hanya bisa memberitahumu bahwa Battle Soul Hall adalah hati sejati Sekte Tang. Namun, ada banyak hal yang tidak bisa aku ungkapkan kepada kamu sebelum kamu benar, benar bergabung dengan kami di Battle Soul Hall. Sayangnya ini karena keterlibatan banyak rahasia, dan aku hanya bisa memberitahu kamu bahwa ada banyak hal yang tidak adil di dunia ini. Bahkan ada lebih banyak kejahatan yang tersembunyi dalam kegelapan, dengan banyak hal yang tidak bisa ditangani oleh penegah hukum. Disinilah kita, dari Battle Soul Hall datang dan mengelola hal, hal ini. Kami tidak pernah membual tentang keadilan tetapi sebaliknya, kami melindungi yang lemah dan rentan dengan mengusir kejahatan di dunia ini. Misalnya, musuh terbesar dari Battle Soul Hall adalah seperti Tuan Jiwa Jahat yang pernah kamu temui di masa lalu. Petik 2. Tatapan Tang Wu Lin segera menjadi terpaku setelah mendengarkan Guo Xiaoxu menyebutkan tiga kata, jahat. Jiwa menguasai. Molan nyaris berhasil bertahan hidup. Namun, ada disebutkan bahwa masih akan ada efek residu yang akan mencegahnya menjadi kapten kereta jiwa di masa depan. Pada saat ini, dia melayani warga sipil di kantor Heaven Doe City. Meskipun dia dikutip karena keberaniannya oleh federasi, kerugian yang ditimbulkan padanya masih tidak dapat dipulihkan. Para penguasa jiwa jahat menganggap kehidupan manusia sama tidak berharganya dengan tanah, dan Tang Wu Lin harus secara pribadi menjadi saksi akan hal itu. Baik, aku akan bergabung dengan kamu, Tang Wu Lin dengan serius mempertimbangkan tawaran itu sejenak sebelum memutuskan. Sejarah Tang Sekte ini telah menakdirkannya untuk masa depan yang membuatnya tidak mungkin menjadi organisasi jahat. Tang Wu Lin telah mendengar banyak legenda tentang Sekte Tang sejak dia masih kecil. Ini adalah bagian dari alasan mengapa ia bersedia bergabung dengan Sekte Tang di tempat pertama. Sebelumnya, penjelasan sederhana Guo Xiaoxu tentang Tang Sekte begitu Tang Wu Lin memiliki pemahaman yang jelas tentang tujuan masa depannya, dan karena itu, ia membuat keputusan untuk bergabung dengan mereka. Guo Xiaoxu tersenyum lembut. Selamat bergabung. Karena kamu telah membuat keputusan untuk bergabung dengan kami, sekarang aku dapat memberi tahu kamu tentang situasi di Battle Soul Hall. Aulah pertempuran jiwa dalam tidak mengikuti sistem klasifikasi keseluruhan Tang Sekte. Anggota kami dikenal sebagai pejuang, dan mereka dibagi menjadi empat kelas, pejuang kulit putih, pejuang kuning, pejuang ungu dan pejuang hitam. Saat ini kami memiliki sekitar 200 prajurit di Battle Soul Hall. Sebagai anggota baru, kamu akan secara otomatis memegang identitas seorang pejuang kulit putih. Setiap prajurit akan diberikan poin kontribusi dasar bulanan untuk kontribusi luar biasa mereka kepada Tang Sekte. Satu, satunya persyaratan yang diminta Battle Soul Hall dari para prajuritnya adalah menyelesaikan tiga misi setiap tahun. Adapun anggota kami yang masih belajar di Akademi, kamu hanya perlu menyelesaikan satu misi setiap tahun, dan kamu bahkan akan dihargai untuk misi. Pada saat yang sama, para prajurit juga dapat menikmati otorisasi tertentu yang tidak tersedia di aula lain. Namun, aku telah memperingatkan kamu bahwa proses menyelesaikan misi dapat dan akan berbahaya. Sekalipun misi mungkin gagal, keselamatan kamu adalah prioritas utama. Aku menyarankan kamu untuk mencoba menyelesaikan misi selama liburan sekolah kamu saat kamu masih di Akademi karena menyelesaikan satu misi pasti akan memakan waktu. Petik 2. Baiklah. Jawab Tang Wulin. Ikuti aku ke markas dan daftarkan dirimu. Tang Wulin mengikuti Guo Xiaoxu ke markas Tang Sekte di kota Srek. Akhirnya, dia tiba di daerah yang belum pernah dia masuki bersama Guo Xiaoyu sebagai pemandunya. Mereka melewati beberapa lapisan pos pemeriksaan sebelum memasuki area bawah tanah. Ini adalah perlengkapan prajuritmu. Ingat ini. Kami, para prajurit dari Battlesoul Hall hidup dalam kegelapan. Dunia luar tidak tahu tentang kita. Itu sebabnya kamu harus mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan identitas kamu ketika kamu keluar menyelesaikan misi. Ini untuk melindungi diri kamu dari musuh yang pernah kamu hadapi di masa lalu yang mungkin ingin membalas dendam. Petik 2. Guo Xiaoxu memberikan nampan berisi beberapa item ke Tang Wulin. Ada satu set pakaian putih yang terbuat dari bahan yang tidak dikenal, dan tampak agak kuno. Lapisan kain terasa agak dingin dengan nuansa logam, dan tidak ada corak di permukaannya. Di sekitar pakaian putih adalah jubah putih bersama dengan topeng putih metalik yang hanya mengungkapkan mata. Bahkan teman dekat dan keluarga mungkin tidak bisa mengenali seseorang yang berpakaian dalam pakaian ini. Ada juga token putih yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui yang tampak semurni giyok. Token itu memiliki energi aneh yang berfluktuasi di dalam. Ini adalah lencana prajurit putih. Kamu dapat membawanya bahkan pada hari, hari biasa dan meminta bala bantuan terlepas dari lokasi dengan hanya menggunakan lencana prajurit. Kamu hanya perlu menekan tombol ini di sini dan setiap anggota Battle Soul Hall yang berjarak 100 km akan bergegas untuk memperkuat kamu dalam pertempuran sesegera mungkin setelah menerima sinyal. Pada saat yang sama, kamu mungkin juga menerima panggilan untuk penguatan dari orang lain dan begitu kamu melakukannya, kamu harus meninggalkan apapun yang kamu lakukan dan menuju untuk memperkuat teman, teman kamu. Petik 2. Dipahami. Tang Wulin mengangguk. Tidak biasa bagi seseorang seperti kamu untuk bergabung dengan Battle Soul Hall, dan karena kamu berada di usia yang begitu muda, kamu tidak akan dapat benar-benar pergi ke misi apapun. Tugas kamu saat ini adalah memajukan diri sendiri dengan semua yang kamu miliki. Kamu hanya akan bangkit dan menjadi prajurit kuning dari menjadi prajurit kulit putih setelah kamu maju ke master baju perang satu kata dan menyelesaikan sepuluh misi. Kelas yang berbeda akan diberikan dengan poin kontribusi dasar yang berbeda. Jenis misi yang akan kamu jalani juga berbeda. Pada saat yang sama, dukungan yang akan kamu terima dari Tang Sek juga akan berbeda. Petik 2. Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi bertanya, Pengawas Guo, mengapa menaruh begitu banyak kepercayaan pada aku? Apakah tidak perlu bagi aku untuk mengambil ujian sebelum aku diizinkan untuk bergabung dengan Battle Soul Hall? Sebuah organisasi yang tidak diawasi dengan ketat dapat menimbulkan masalah. Guo Xiaoxu tersenyum lembut. Aku pengawas Tang Seksrek untuk markas besar, dan aku juga kepala cabang dari Battle Soul Hall pada saat yang sama. Dari hari kamu bergabung dengan Sekte Tang, pemeriksaan kamu sudah dimulai. Kami telah menggabungkan semua aspek pemeriksaan dan setelah bertahun, tahun mengevaluasi kamu, kami akhirnya sampai pada kesimpulan, untuk menyerap kamu ke dalam Battle Soul Hall. Kamu lihat, teman, teman kamu belum memenuhi kualifikasi untuk memasuki Battle Soul Hall karena mereka belum melakukan cukup. Meskipun poin plus kamu bukan karena kekuatan pribadi kamu telah maju tetapi justru kinerja kamu selama dua pertemuan yang kamu miliki dengan bajingan di kereta jiwa. Kamu tidak hanya berkorban untuk kepentingan orang lain, kamu bahkan menolak untuk mundur ketika berhadapan dengan musuh yang tangguh. Kami sangat senang dengan tindakan kamu selama cobaan bahwa kami membebaskan kamu dari ujian wajib yang diperlukan untuk bergabung dengan Battle Soul Hall untuk kinerja luar biasa kamu. Itu saja adalah alasan yang cukup bagi kamu untuk tidak berpikir bahwa bergabung dengan Battle Soul Hall adalah tugas yang mudah. Itu hanya karena kamu layak bahwa kamu telah diberi kesempatan ini. Petik 2 Tang Wulin terkejut. Dia tidak berharap bahwa Sekte Tang akan menyadari semua tindakannya. Ayo ikut sekarang. Aku akan membawa kamu untuk mengalami sumber daya khusus Battle Soul Hall. Guo Xiaoxu membawa Tang Wulin dan berjalan ke sebuah ruangan. Saat pintu tertutup rapat, ruangan kemudian perlahan-lahan turun. Ini sebenarnya adalah lift besar yang sebesar kamar. Lift berhenti ketika jalur muncul. Kemudian, Guo Xiaoxu memimpin jalan saat dia membawa Tang Wulin masuk lebih jauh. Kemudian, sebuah pintu besar yang tampaknya terbuat dari perunggu muncul di depan mereka, dan sepertinya ada banyak pola misterius yang terukir di pintu. Pagoda dan federasi roh masing, masing memiliki spesialisasi dalam penelitian teknologi spasial. Di sisi lain, Tang Sekte memiliki hasil penelitian spasial mereka sendiri. Setelah kamu masuk, kamu dapat melihat ke dalam dan menemukan tempat yang cocok untuk diri kamu sendiri. Akan ada suara untuk memberi sinyal agar kamu pergi. Ketika saatnya tiba, kamu akan dapat pergi secara alami. Ini akan memakan waktu sekitar 12 jam. Petik 2. 12 jam. Tang Wulin berpikir dalam hatinya. 12 jam kemudian akan menjadi fajar keesokan paginya. Itu sebenarnya tidak akan menunda pelajarannya. Baik. Guo Xiaoxu tidak menjelaskan kepadanya tempat seperti apa ini. Namun, Tang Wulin masih mendorong pintu dan memasuki ruangan. Pintu logam besar itu sangat berat, dan dibalik pintu logam itu ada pintu lain. Namun, kali ini itu adalah pintu yang berkilauan dengan kecemerlangan berkilau dan mempesona, dan ada tiga kata besar di sisi atas pintu, Battle Soul Hall. Tempat ini memang eksklusif hanya untuk anggota Battle Soul Hall. Dia menarik napas dalam, dalam dan menyesuaikan kekuatan jiwa di tubuhnya. Kemudian, Tang Wulin melangkah melalui pintu kedua dengan sedikit hati, hati. Segera, segala sesuatu di sekitarnya mulai berputar dan tampaknya menjadi tidak nyata. Semua tampak berbeda ketika bayangan dan cahaya berputar di sekelilingnya. Rasa mual yang ia alami membuat sistem roh Tang Wulin menderita karena rangsangan yang keras. Untungnya, ini hanya berlangsung sebentar. Kecemerlangan melintas dan tak lama kemudian, dia muncul di tengah-tengah daerah. Mirip dengan sebelumnya, masih ada jalur dan tampaknya tidak berbeda dari yang dia temui sebelumnya. Dia berbalik untuk melihat ke arah pintu yang baru saja dia lewati dan memperhatikan bahwa itu sudah menutup di belakangnya tanpa membuat suara. Ketika pintu ditutup, akhirnya mengembun menjadi setitik cahaya sebelum menghilang ke udara tipis. Uh, aku belum makan malam ini. Ini adalah pikiran pertama yang muncul di hati Tang Wulin pada saat itu. Never mean, aku akan menyeberangi jembatan itu saat aku harus. Sepertinya aku akan mulai untuk satu malam kalau begitu. Petik 1. Jalan setapak yang tampak keluar dari ruang bawah tanah kira, kira selebar 5 meter dan memiliki beberapa pintu yang berjejer di kedua sisi. Ketika Tang Wulin melangkah lebih jauh, kata, kata, Hall of Heroes, terlihat tertulis di atas pintu pertama di sebelah kiri. Hall of Heroes. Bukankah ini tempat yang kami gunakan untuk persidangan saat pertama kali bergabung dengan Tang Sek? Aku benar, benar bisa memasuki Hall of Heroes dari Battle Soul Hall. Petik 1. Tang Wulin tidak terburu, buru untuk memasuki ruangan jadi dia terus berjalan ke belakang. Satu demi satu, dia mulai melihat nama, nama yang dikenalnya ketika dia berjalan di jalan setapak. Kamar merancang. Ruang manufaktur. Ruang tempah. Ruang praktek mesya. Kamar sekering battle armor. Ruang tanam jiwa guru sistem tanaman. Ada tanda di setiap pintu. Apakah ini area internal yang digunakan oleh Sekte Tang untuk penanaman? Tidak ada cara untuk mengetahui apakah tempat, tempat ini bahkan berbeda dengan yang ada di Shrek Academy. Petik 1. Ada papan nama di setiap pintu. Apakah ini zona interior yang digunakan oleh Sekte Tang untuk penanaman? Tidak ada cara untuk mengetahui apakah tempat, tempat ini berbeda dibandingkan dengan Akademi Shrek. Petik 1. Tang Wulin memilih ruang kultifasi tumbuhan sistem jiwa saat ia terus merenungkan. Bagaimanapun, ini masih pertama kalinya di sini, dan dia harus sedikit konservatif. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. See you guys. Da, da, bye-bye.